Kita beralih ke informasi lain Pemirsa, pemerintah meluncurkan sejumlah bantuan dalam kebijakan program pepuluhan ekonomi nasional menghadapi ancaman PHK masal pasca pandemi dan ancaman resesi yang bisa terjadi pada tahun 2023. Selain restrukturisasi pinjaman, bantuan presiden produktif dan subsidi buga juga disiapkan untuk mendorong pelaku usaha agar tetap bisa tumbuh. Pemerintah tegak bersiap menghadapi ancaman resesi yang bisa terjadi pada tahun 2023 yang bisa bertapak pada terjadinya PHK masal. Sejumlah kebijakan program pemulihan ekonomi nasional pun diluncurkan, diantaranya restrukturisasi pinjaman, bantuan presiden produktif dan subsidi bunga. Hal tersebut disampaikan Menparek Keraf Sandiaga Uno saat menghadiri Bodas Ketiga, Hibunan Pengusaha Kahmi, Periode 2022-2027 di Jakarta. Pemerintah juga terus menjalin kerjasama dengan seluruh pengusaha Indonesia untuk memberikan edukasi pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Kita fokus kepada ide ini dan gagasan-gagasan yang besar, fokus kepada pengembangan usaha dan bisnis dan tentunya peluang lapangan kerja yang seluas-luasnya. Insya Allah kita akan membawa keberkahan bagi komunitas. Yang diperbincangkan tentu adalah kesejahteraan para karyawan pekerja dan buruh dari setiap pengusaha kita yang ada di Hibka. Tentu menjadi salah satu isu dan perhatian, namun demikian karena konsentrasi kita kemarin pada pembunahan internal organisasi, jadi secara khusus kita belum memberikan satu poin rekomendasi tentang hal tersebut. Sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha, Hibka sepakat akan terus menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan sektor usaha demi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dari Jakarta Pusat Raniston Sanjaya, ANUS melaporkan.